Nah, uji outlier ini adalah uji yang didasarkan pada data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara univariate ataupun multivariate. Nah, univariate itu merupakan analisis yang dilakukan pada dua atau lebih variable yang hanya memiliki satu variable terikat, yaitu variable independen. Selanjutnya, multivariate adalah objek kajian yang mempelajari berlaku dan hubungan antara dua atau lebih variable. Sedangkan dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim, dalam observasi adalah nilai yang berbeda sama sekali. Nah, jadi tidak sama dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya. Sebuah modal regresi dinyatakan bebas dari data. Outlier dapat dideteksi dengan melihat nilai dari S residual. Nah, bagaimana caranya? Caranya, kita siman dulu. Kita klik name. Eki01. Oke. Kemudian di tombol comment. Kita isikan. Perlu diingat juga ya, Eki01-nya harus diingat. Karena ini sebuah persamaan. Persamaan yang nanti menghasilkan Outlier. Oke. Kita ke comment. Terus ketikkan. Eki01-nya harus diingatkan. I-N-F-S-T-A-T-S Dalam kurung T Koma Rho Sama dengan 100 Koma Short Sama dengan R-S Kurung tutup R-S-E-U-D-N-P S-Student Kemudian klik enter. Nah, ini adalah hasil dari Uji Outlier. Yang perlu kita lihat adalah pada Warna merah R-Student ini. Yang warna merah. Merah. Dikatakan sebuah observasi atau sampel menjadi Outlier Jika nilai S-Residual Itu Lebih dari 3 atau kurang dari min 3 Dalam tampilan di atas Observasi dengan nilai S-Residual Lebih dari 2,5 Atau min 2,5 Atau kurang dari min 2,5 Itu berwarna merah. Merah. Nah, ternyata masih ada observasi Dengan nilai S-Residual Di atas 3 dan di bawah min 3 Ini di atas 3 Dan di bawah min 3 Oke Jadi Simbolnya adalah Masih ada masalah Outlier Oke, ini Uji Outlier Ya? Terima kasih selamat menikmati